Pemirsa sebuah minibus yang melaju kencang di sebuah jalan di Madiun, Jawa Timur gagal, belok, ditikungkan, lalu masuk ke sawah. Nah, peristiwa serupa terjadi di Tasik Malaya, Jawa Barat. Sebuah minibus yang mengangkut wisatawan berusaha menghindari kendaraan di depannya, namun malah tergelincir dan terjun ke dalam sawah. Ya, dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di redaksi pagi akhir pekan. Kali ini jangan lewatkan, besok masih ada redaksi pagi di waktu yang sama. Ya, kami berdua pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Traktor masuk sawah itu sudah biasa. Kalau mobil masuk sawah, ini baru luar biasa. Maka warga pun bertanya-tanya, hendak lakukan apakah si mobil gerangan? Ya, kira-kira begitulah kekagetan warga desa Sidorojo kecamatan Wungumadiun. Mobil pasigit ini nangkring di tengah sawah yang hijau. Padahal jelas-jelas mobilnya bukan traktor pembajak. Pasigit pun ikut kebingungan, sampai wira-wiri masuk keluar mobilnya. Usut-penyusut, mobil pasigit melaju dari desa Wungu ke Sidorojo di belakang sebuah truk. Nah, waktu ada tikungan ke kanan, mobil pasigit bukannya belok, malah lurus ke depan, melintas parit dan masuk ke sawah sejauh 10 meter. Pasigit dan mobilnya selamat, namun sawah pahiri yang baru dipupuk jadi lumayan berantakan. Bergeser jauh ke Tasikmalaya, sebuah sedan kecil terjun ke sawah warga di jalan Ciganjeng, kecamatan pada Herang, Pangandaran. Mobil Pak Kemal sedang melaju ke arah Bandung. Ketika hendak menyalip kendaraan di jalan Ciganjeng, muncul minibus dari arah berlawanan. Untuk menghindari tabrakan, Pak Kemal banting setir ke kanan. Mobil pun selip, hingga menabrak pohon dan pembatas jalan sebelum terjun ke sawah. Ketika saya melewati mobil, kita melewati mobil, udah setengah badan tuh, ke sana ada mobil cepat tuh, mobil cepat. Nah, ketika saya mau melantas ke kiri, saya kaget. Nanti saya lambat ke kanan, daripada saya terperakin lagi ke mobil orang lain. Alhamdulillah, Pak Kemal hanya luka ringan di pelipis. Sementara ketiga rekannya selamat. Pemilik sawah pun tidak marah, meski sawahnya ketumpuan mobil sedan. Warga pun tersenyum heran karena jarang-jarang ada mobil masuk ke sawah. Tim Liputan Madiun dan Tasik Malaya. Tim Liputan Madiun dan Tasik Malaya.